Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel Beredar luas di media sosial, isu dibukanya bandara-bandara untuk penerbangan internasional, terutama bandara ngurah rai Bali Seperti apa informasi yang benernya hanya ada di Agri Fanani Channel, channel kebanggaan Anda dan selalu menghadirkan informasi update dan terpercaya Beredar di media sosial yang menyebut penerbangan internasional ke Bali dan beberapa bandara internasional di Indonesia sudah mulai dibuka kembali untuk warga negara asing atau WNA Kementerian Perhubungan Kemenhub menyebut penerbangan internasional ke Bali belum dibuka Dalam unggahan yang beredar disebutkan bahwa Menteri telah memutuskan meresmikan beberapa bandara sebagai pintu masuk internasional Yang mulai efektif pada tanggal 17 September Disebutkan bandara-bandara itu antara lain Kuala Namo Medan, Hang Nadiem Batang, Soekarno Hatta Jakarta, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Yogyakarta, Samratulangi Manado, dan Ngurah Rai Den Pasar Bali Menangkapi isu itu, Kementerian Perhubungan menegaskan pihaknya telah membatasi pintu masuk penerbangan internasional di Indonesia Ada dua bandara saja yang dibuka yaitu Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan Bandara Samratulangi Manado Tak ada nama bandara Ngurah Rai yang diizinkan untuk dibuka Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa sampai hari ini pintu masuk untuk penerbangan internasional hanya melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan Bandara Samratulangi Manado Juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Aditya Irawati kepada wartawan Minggu 19 September 2021 Aditya menerangkan pembatasan pintu masuk internasional ini merujuk pada instruksi mendagri nomor 42 tahun 2021 dan surat edaran menhub nomor 74 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada tanggal 13 September lalu Pembatasan dilakukan untuk mencegah penularan varian baru MU B.11.621 melalui simpul transportasi rute internasional Aditya mengungkapkan kebijakan pembatasan pintu masuk internasional mulai efektif sejak tanggal 17 September lalu dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan Dia pun meminta masyarakat selektif menerima informasi yang beredar di media sosial Demikian dilansir dari beberapa media masa Oke teman-teman, sampai disini informasi update dan terpercaya yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Anda tidak terkecoh dengan info-info yang beredar di media sosial Dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya Sampai disini perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Jangan lupa like, subscribe, dan share ke TV